selamat menikmati berarti aku keliru ini padahal sebenarnya benar ya sebaik-baik apapun kalau masih aku berarti keliru itu masih orang yang lupa Allah walaupun dalam kebaikan tapi orang yang akil berakal orang yang punya pandangan jauh maripat pagi dia memandang apa yang telah dipekerjakan Allah untukku Allah telah melakukan apa padaku masalahnya pekerjaannya baik ya baik sukses ya sukses tapi kalau orang yang ma'rifat itu yang dilihat pertama adalah mangan mari mangan tapi asli ini tetap memandang hakikot hakikotnya Allah yang memberi makan sehingga siap apapun disuruh bismillahirrahmanirrahim itu supaya kita terbiasa ingat Allah wapwai bismillahirrahmanirrahim supaya kita tauhid ujian besar ya Allah supaya kita tauhid punya hajat ya Allah supaya kita kembali tauhid bahkan nikmat pun ketika kita tauhid melakukan kebaikan Allah paling tidak kita ma'rifat dengan Allah kita zikir dengan Allah dan bagian daripada syukur karena merasa milik Allah dikipani gusti Allah oh kalau disini masih sugi masih dohiti akeh mobilnya api-api tidak masalah karena raya Allah api ya sampai disini wong mobil lanyar biar sampai kalau dipinjami orang kalau bisa nyopir mobil ya mobil kalau tidak bisa ya motor baru sambung sambung apa enggak tidak memilih orang malah hati-hati tambah api tambah baik tambah hati-hati khawatir apa khawatir lecet khawatir nabrak khawatir ngunduri sembarang khawatir nanti nyenggol hati-hati hati-hati sama dengan orang diberikan nikmat besar oleh Allah kalau makrifat tau ini milik orang ini milik Allah bukan milikku hati-hati ya Allah hati-hati ya Allah hati-hati ya Allah sampai Allah ditambah oh ada ini josh ada ini hebat ada ini temenan di sini tidak sombong di sini tersadar ini milikku tambah di mana tapi tidak sombong tidak ada itu tidak ada bukan milik sendiri sombong-sombongan terang wang wang meron nabrak segerang dikong 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 ini hati-hati khawatir nanti ditanya apa yang rusak kau buat apa saja kau buat apa saja pinjamanmu itu kau tahu diri apa enggak paham ya pokoknya pagi ini Alhamdulillah kita oleh Allah ditakdir pagi ini pas ngaji sholat jamaah Alhamdulillah Allah habis ini Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah pagi ini ngaji ngaji kemarin diterangkan orang itu kalau batinnya sudah kerja dohirnya enggak usah soro-soro batinnya sudah dekat Allah batinnya sudah doa batinnya sudah ingat Allah Allah memberikan kecukupan nanugrah itu akhirnya enggak usah ngoyon abarak bin selamat tauhid setiap pagi sak dekliwernya kegiatan aktivitas itu tauhidnya adalah pertolongan Allah dari Allah bersama Allah dan untuk Allah serta dibawa menuju ridha alhamdulillah kita ditaktir Allah pagi ini ngaji saya masya Allah bersyukur jeneng masya Allah kudu bersyukur arek nge anteng kayo sabo jeneng cahaya ya umur sak mono jam segini pas jama'ah subuh masya Allah langkah ini arek nge anteng kayak revu ya voyok nge anteng kayak revu jam segini ngaji jama'ah subuh Allah Allah khab nolong awak ditolongku alhamdulillah ditolong biya Allah awal lukhatirin yari du'alal abdi huwa mizanu tauhidihi insyaAllah pertama kerentek pertama yang terbersih dalam hati seorang hamba ialah timbangan tauhid tauhidnya gimana tauhidnya gimana tauhidnya gimana kalau hamba tadi lupa lalai maka dia memandang dirinya tidak memandang bersama Allah supah Allah tak gimana kismatul fi'li atau nisbatul fi'li lanapsi orang yang lupa itu meletak pekerjaan aktivitas pada dirinya kue keliru fayaqul maza'af alul yawm wawah mustagilun bitaddirin nasih masrufun anin nazir ila maulah dia hanya memandang dirinya sendiri yang bekerja ya kesel capek nanti tapi Allah tidak capek berjari Allah ya Allah tolong tidak kuat semua kalau kita memandang kebesaran Allah semuanya semakin besar semuanya akan semakin enteng karena Allah memberikan tanpa batas tapi pilih kita bisa apa kita punya apa kita sampai punya rumah sampai bisa beli mobil sampai punya jamaah bisa punya santri kalau kau melihat dirimu bisa apa tapi dengan keyakinan tawhid besar Allah besar besar Allah Allah dengan pertolongan Allah bimbingan Allah keindah Allah takdir Allah dan kesungguhan saya dalam apa menyongsong anugerah Allah kesungguhan saya dalam menyongsong jadi kesungguhanmu usahamu itu hanya sekedar istikdad wadah untuk menyongsong besarnya pertolongan Allah kalau awak mau tembre-tembre blok gedet ya nanti kesungguhanmu berusahamu ikhtiarmu itu hanya sekedar wadah untuk menyongsong anugerahnya Allah itu semuanya dari Allah Allah pasti bisa Allah pasti memberi Allah pasti saya menyongsong dengan usaha di 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 borok bokor sampai di borong insya maka menyongsong kebesaran anugerah Allah jadi disamping panceng jatah ternyata penerima jatah ini betul-betul dalam menyongsong jatah tadi dengan usaha yang luar biasa luar biasa menyongsong dengan usaha yang luar biasa menyongsong dengan usaha yang luar biasa 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 jam sepuluh setengah sepuluh sudah selesai semuanya sampai tuban mulai alhamdulillah menyongsong ikhlas saja sudah bismillah boleh alhamdulillah alhamdulillah mari tadi dilalah senang melakukan kebaikan enggak enggak berat kalau senang itu enggak berat masalahmu abut itu korona enggak senang apalan males korona enggak senang apa-apa abut korona enggak senang tapi enggak senang ya kemarin itu ada seorang santri pamit sama gurunya Habib Abdullah Syatiri saya boyong aja kenapa saya ini bodoh saya ini dedel enggak apal-apal enggak paham-paham udah boyong aja oh iya nak akhirnya Abdullah Syatiri ngambil surat dari ibunya dari ibunya si anak tadi nak ini kan dulu dulu enggak ada api ini anu ada titipan surat dari ibumu untuk kau oh iya dibuka wah saya sudah rindu dengan ibu saya kepingin dibuka Assalamualaikum pada anakku yang tercinta kau ditunggu umat kau ditunggu masyarakat supaya bersungguh-sungguh nak ya ibumu disini menunggu ayahmu menunggu masyarakatmu menunggu kalau butuh biaya segera bilang nanti tak kirim disini keluarga mu sehat semua enggak usah mikir yang di rumah kau disitu yang semangat dan sungguh-sungguh goyang-goyu ya bu ya bu ya bu ya bu ya bu ya bu sudah nak kata abib sudah abib apa kata ibumu ditunggu masyarakat ditunggu umat kau enggak usah mikir rumah di rumah saya lah pinter anakmu lah cerdas gampang ngapal iya kau mengapal surat dari ibumu satu kali pandang ngapal katanya kau enggak cerdas katanya kau enggak paham-paham iya ya kalau ngaji kok dedil ya kalau apalan kok dedil apa masalahnya beb ya lian naga korokta kitab baumik bilbaroh masalahnya karena kau memandang surat ibumu membacanya dengan senang hati dengan sungguh-sungguh sedangkan kau membaca ilmu membaca suratnya Allah Al-Quran membaca suratnya Nabi Hadis dengan malas-malas kayak tanur lemes gak tiba pahamnya apa kalau sungguh-sungguh semangat senang saya itu kalau sekarang belajar di rumah ada kitab kok ini fa'il apun aibul fa'il aduh kok anu kok mudakar tapi ngarep kau enak mu'anah se ini madu'es yang buri jadi maaf ulai kalau jadi fa'il gak cocok mbak fi'il ngarep jadi maaf ulai iya gimana itu idhanu zilatir rahmat idhanu zilatir rahmat wayukta buto'at apa wayuktu buto'ata senang li'an naga korokta kitab umik bil paroh wakorokta kitab arab bil kasel kau membaca kitab ibumu surat ibumu dengan senang sedangkan kau membaca surat Tuhanmu dengan malas padahal Al-Quran ilmu hadis itu dari Allah lebih senang mesti nih lebih senang oh akhirnya semua semangat ngunung masya Allah pandang Allah ketika di pasra maka akalnya rusak dan urusannya sulit urusannya rumit ketika sesuatu kita tandangi Dewi maka sulit untuk berhasil tapi kalau dipasrah Allah manteng Allah semuanya akan berhasil ini tidak berani berani mulai tidak mulai kenapa karena yang dipandang masih kita duit terus biayanya terus biayanya supaya yang lain kurang tahu kita tapi tidak menutup Allah Allah tapi kemarin ini tidak berbeda ininya belum ininya belum tapi kalau Bismillah Allah terus biayanya sampai selesai apa riyo posa posa mulai ajak bak lakani tapi pas omahmu bongkari yang tawar 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 bu pak Allah Allah nanti akan mengganti jadi ibu lambimu memunyai Allah hatimu lambimu mengguni Allah tapi hatimu kalau bongkari rumah malah rasyah riyayan Allah itu tidak mengetahuk sehingga lamb lamb tidak mengetahuk bantung bantung wosa tidak candi sewa seorang jati bah wasil kediri tidak mecit seorang jati jati Allah Allah sunan kudus gaburah kerajaan majapahit dengan keyakinan Allah yang gede yang hati ini merah di cekal cek cilik lebuk ini serban gawam muli nang kudus maring ini dipasang sesuai dengan kebutuhan akhirnya jadi menara kudus isa Allah kalah 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 angil ini seh maulana ishak tepak semedi dikir munajat dimba nywangi ada pake blok jal momoro jal mati isu urib sore mati sore urib isu mati tidak dukun tidak enak tabib tidak pendekar semuanya kandas tambah akhirnya enak brahmana oleh isyarah bahwa yang bisa jadi wasilah kesembuhan seorang seorang wali gunung gunung giri melaku utusan dari mba nywangi numpak jaran pitung dino menang mba dan menang di mba di hendak utusan dari raja minat sembuh belambangan dimohon brahmana mungkin kiai untuk kembanyuangi karena di banyuangi ada pake blok semuanya penduduk hampir mati monggo kiai katanya kalau bisa menyembuhkan bisa menjadi memberikan obat untuk warga dan masyarakat belambangan kalau laki-laki akan diambil menantu oleh raja kalau perempuan akan diambil anak oleh raja monggo kiai berangkat bersama kuda saya ini kuda saya tercepat sembuh nywangi boten pun jenengan wang sul rin budala gimana kiai nanti saya dimarahi sama raja enggak kiai 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 yang budala jarang disik pasan teman bayangnya masih mantan 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 apa mantan pak kiai kiai ternyata sudah mantanan masyarakat itu kenapa mantanan kiai kapan dewa melaku dengan akalnya penunggang kuda pak kiai melaku dengan gusti Allah 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 insya Allah nyaca awakmu kak wakai semuanya awakmu kak enak Allah Allah numpak gedung durde kok Allah lambik tepuk astag astag alai ini yang tinggal ikus ya Allah nang hatimu ya sak mampumulah jok jok lima wali jadi saya malah nak esat nyampe apa ini yang perkuda duluan bayi antar tokom banyu malah wis mantu tapi berarti wis mari nambani wis mari sembarang kalir waras wis mantu lho kapan datang bayi sudah tujuh hari yang lalu lho ya ini berjalan dengan akal tujuh hari gusti Allah yang lakuk ini langsung tak sampai menang neng omah kaya cuan pancet sampai cuan pancet rong kerencang astag Allah moga moga gusti Allah amin al-fatiha selamat Terima kasih.